5 Fakta Jennifer Jill Menikah Bede Agama Dengan Ajun Perwira Jennifer Jill kembali ramai diperbincangkan setelah mengaku nyaris bercerai dengan suaminya, Ajun Perwira. Parahnya lagi Jennifer sudah meminta pengacaranya untuk mengurus surat cerai. Hal tersebut terjadi saat Jennifer Jill masih menjalani rehabilitasi akibat ketergantungan narkotika. Waktu saat itu, limited sekali Elo megang handphone. Kalau mau megang handphone Elo harus ada prosedur. Giliran gue Meg dapat izin, ditelepon-telepon Ajun Perwira nggak ada. Gue dim-dim-min, ini nggak benar, kata Jennifer Jill di saat menjadi bintang tamu program FVP belum lama ini. Selain itu, Jennifer Jill dikenal perempuan yang kaya raya. Bahkan dia memiliki satu rumah mewah di kawasan Angcol, Jakarta Utara, serta memiliki koleksitas dengan harga yang super mahal. Jennifer Jill lahir pada 23 September tahun 1970 dengan nama lengkap Jennifer Jill Supit alias Jennifer Eppel. Jennifer Jill dikenal sebagai perempuan tajir yang memiliki sejumlah koleksi barang mewah. Produk fashion kenamaan seperti Hermes, Chanel, dan Louis Vuitton menjadi perlengkapannya sehari-hari. Kehidupan mewah sejatinya sudah dirasakan Jennifer Jill sejak kecil. Dia adalah putri pertama dari tiga bersaudara pasangan OKF Supit dan Reisita Supit. Reisita adalah aktris legendaris Indonesia yang terkenal pada arah 1970 in. Sebelum menikah dengan Ajun Perwira, Jennifer Jill menjalin asmara dengan Maxwell Arman Tokto Seja. Maxwell merupakan orang berpengaruh di dunia otomotif. Jennifer Jill menikah dengan Maxwell sejak ke-1994. Namun Maxwell meninggal dunia pada 2017, membuat Jennifer Jill resmi menyandang status janda. Dua tahun berselang, 2019, Jennifer Jill menikah lagi dengan Ajun Perwira yang terpaut usia 17 tahun. Sempat ada tuduhan Ajun Perwira hanya menginginkan harta Jennifer Jill lewat pernikahan itu. Jennifer Jill dan Ajun Perwira menikah pada April tahun 2019 di Nusa Dua, Bali selang setahun setelah berpacaran. Proses pernikahan dilakukan dalam dua agama karena Jennifer Jill beragama Kristen, sementara Ajun Perwira memeluk Hindu. Jennifer Jill menjadi buah bibir setelah menikah dengan sesama figur publik, Ajun Perwira. Pernikahan Jennifer Jill cukup menghebohkan. Pasalnya, dia dan Ajun Perwira memiliki perbedaan usia 17 tahun. Bukan hanya selisih usia yang jauh, pernikahan Jennifer Jill juga disorot karena ia dan Ajun berbeda agama. Jennifer Jill beragama Kristen, sementara Ajun Perwira memeluk Hindu. Harta kekayaan Jennifer Jill pun tak main-main. Dia menjadi presiden komisaris untuk beberapa perusahaan peninggalan mendiang suaminya. Jennifer mengelola perusahaan tersebut bersama anak-anaknya. Soal bisnis, Jennifer pun tak kalah giatnya. Wanita ini memiliki kelab malam di Bali. Di sanalah dia bertemu Ajun Perwira, yang saat itu menjadi disk joki sebuah acara. Siapa sangka pertemuan keduanya berlanjut ke jenjang yang lebih serius? Jennifer Jill ditangkap oleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat pada 16 Februari tahun 2021 lalu. Dia pun ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan sabu seberat 0,39 gram. Barang haram tersebut ditemukan saat polisi menggeledah rumah Jennifer Jill di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Jennifer Jill sempat ditahan di rutan Polda Metro Jaya sebelum dipindahkan ke pusat rehabilitasi di BNN Lido hingga akhirnya resmi bebas pada 16 Agustus tahun 2021. Berikut kutipan wawancara Jini If Air Jill. Tentang Masa Kecilnya Di sekolah kan dia, sorry gini, gue umur 8 tahun udah di Australia. Gue umur 8 tahun sudah di Australia, sudah punya rumah. Bukan, bukan. Jadi satu jalanan itu ada oma gue, ibunya mama, adik-adiknya mama, baru gue sama adik gue. Di Sydney, di Sydney. Jadi di pantai, itu tuh anak pantai gitu. Karena ibu gue juga suka pantai. Kita semua suka pantai, dan kita adalah pantai. Itu satu. Jadi yang memang udah independen. Dan kita dididik sama nyokap, itu tipikal yang, Look, you don't need a guy, you don't need a man. Dididikan nyokap gue tuh keras, waduh keras banget. Tapi kita jadi, umur banget, Sen. Amat sangat, gak boleh, ibarat table manners itu ada. Terima kasih telah menonton.